bandi isada channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel bandi isada dalam kesempatan kali ini saya akan memperbaiki kipas ya ini kipas macet ini kita nyalakan nah cuma bengung aja ini tapi enggak memutar kita kita cek langsung lanjut apa yang yang terjadi cara mencari kerusakannya begini kita ukur dulu nih nilai koilnya ya tukur ininya lilitannya ini satu dengan nah ini menunjuk 9,95 Ohm ini yang 12 terus kita pindah ke tiga sepi tiga 186,8 ini 96 berarti ini masih bagus ini untuk kondok apa itu gulungannya masih gabus hubungannya masih bagus kita ukur disini kita ukur untuk eh eh apa ini kapasitornya ini lilitan bantunya kita ukur kita ukur dan kapasitornya kita ukur dulu lilitan bantunya disini kita ukur ini lilitannya untuk kulitkan bantunya nah itu menunjuk 886 886 Ohm berarti ini masih bagus untuk gulungannya masih bagus sekarang kita ukur eh apa itu kapasitornya ini kapasitornya kita ukur disini nilainya 1,4 itu 1,4 mikroparat berarti masih bagus ini kapasitornya bagus ya kerusakannya mungkin terjadi pada sini ini kemarin sudah pernah rusak juga ini kita ganti bosnya ini kerusakannya ini kocak ini ini kendor ini nah ini ini kok obrak kesana kanan kiri obrak ini berarti ini kerusakannya ini kita ganti bos yang di sini kita ganti bos nanti kita belikan dulu ini kita bongkar dulu bosnya disini yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk melepaskan bosnya kita buka ini dulu sepinya kita lepas dulu ini karena nggak bisa dilepas nih kalau nggak ini dilepas jadi kita lepas dulu nih caranya begini kita buka di sini kita sungkil ini pakai obeng ini kita buka di sini kita sungkil ini pakai obeng ini hati-hati ini gampang patah ini kalau nggak terbiasa nih patah biasanya nanti-nanti dikembalikan nah begitu baru kita buka disini nah ini sudah terbuka ini nah ini bosnya ini nanti yang kita ganti ini kita belikan ini nanti bosnya ini kita belikan ada ini karena ini ya ini disini ini sudah obrak ini nah ini ini sudah kocak ini udah kocak harus diganti ini kalau asnya masih masih bisa lah masih bagus asnya ini belum belum tergerus yang tergerus di sini ya bosnya ini kita belikan aja yang yang depan aja kalau yang belakang kayaknya masih bagus yang belakang yang ini masih bagus biasanya itu masih belum yang salah itu yang depan yang belakang masih bisa kita belikan yang ini kita carikan dulu mohon maaf ternyata belakangnya juga lebih parah ternyata ini belakangnya lebih parah jadi kita buka cobelikan dua-duanya ini ini ternyata lebih parah daripada yang depan makanan kalan yang ini ternyata kita buka dulu juga ini yang bawah ini kita lepaskan ini dulu kita lepaskan ini ininya patah ini ini ada yang patah ini apa namanya ininya ada yang patah itu kita buka dulu Oh ini udah remeknya ini dilim ini bekasnya udah dilim nanti kita ganti juga kita belikan ininya kalau gitu ini kita carikan sekalian nih nah ini protol ini udah udah protol ini protol udah nggak bisa dipakai ini kita belikan sekalian ini kita gila ininya juga protol ini udah kita ganti aja ini semuanya ini satu satu gini nanti kita belikan sama ini sama bos dua bos yang belakang ini juga kita ganti ini ternyata ini ya lebih ini lebih parah ternyata daripada kita mainkan yang belakang nah gitu Hai ini pun juga kocawes ganti dua bos sama ini sama ganti ini sekarang kita cungkil begini cungkil nah cungkil tuh cungkil tuh cungkil tuh tuh nih jangan sampai kebanyakan kalau kebanyakan patah kita buka di sini kita buka di sini kita buka di sini lemnya dilim LED sama lemnya ini dilim ini nanti masangnya agak susah nih perhatikan juga nanti masangnya biar tidak gagal paham tonton sampai selesai nanti pemasangannya juga ini kita berangkat beli dulu spare partnya ini Hai beli bos Hai sama itunya ini tadi kocak nih ini sudah kocak ini kan itu sudah kocak sekali itu itu udah renggang sekali nih kalau yang yang bagus kan di sini seginilah sekitar kira-kira tapi ini pun kan udah harus anu nah segini kalau ini kan udah itu ganti semuanya nih ini sudah saya belikan nih spare partnya ini dua ini dua bos sama ininya baru sekarang kita langsung aja kita pasang kita pasang yang depan dulu pertama-tama ini letakkan di sini bosnya pasang di sini kemudian ini ini ada ini apa itu ini sebagai apa itu untuk nyimpan oli ini jangan dibuang kalau ada ininya ini kayak apa ya ini kayak kapas semacam itu tapi bukan kapas dia dari sintetis untuk menyimpan oli biar nggak kering kemudian ini pasang ini pasang di sini tutupnya tekan 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 kalau sudah sini tetap bengkokkan yang gini alatnya belum siap dulu kita belokkan kita pukul pelan aja dulu nah sini dulu setelah situ sini kita tekan di sini kita pukul juga di sini terus kemudian ini kita tekan pukul sampai ini sudah terpasang nih bosnya sudah terpasang sekarang kita pasang yang belakang sama ini ada ininya ini kita pasang di sini kemudian ininya kemudian vernya ini terus kita pasang disini kalau sudah pas kita sekitar kita pukul 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 ini sudah kurangkan sedikit kurang tekanan kemudian pasang nanti aja kita coba dulu kipasnya kita raket dulu kita pasang yang belakang ininya ke sini sudah enggak oblak lagi sini juga enggak oblak ini enggak oblak udah kenceng ini cuma kesananya aja enggak bawah sananya kemudian kita pasang apa tuh kita kita pasang murnya dulu nah ini selesai kita raket kita pasang sekarang kita minyaki kita kasih oli kalau ngasih oli ya ini lewat sini lewat ini untuk lubang ngasih minyak oli minyak 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 lincir di sini bisa ngasih oli ini ada lubangnya kita masukkan di sini tadi sebenarnya udah banyak tadi kalau mau masukkan di sini nah ini ini kan diserap sama yang kapas kapas tadi ini kapas yang untuk nyimpan oli tadi saya masih ini juga dikasih kalau Hai apa itu rutin Hai kipas ini kalau rutin dirawat tiap tiga bulan dikasih minyak atau maksimal ya setengah buku setengah tahun lah dikasih minyak di sini enggak enggak rusak agama rusak enggak akan rusak awet selamanya sama kasih minyak di sini itu kalau ini kering Hai maka akan macet makan makan itunya ini tempat minyak yang anunya di sini ini dikasih minyak Hai sama sini juga Hai tadi tadi udah banyak minyak karena minyaknya kemudian kita coba kita pasang dulu ini kapasitornya kemarin pasang di sini kita coba dulu habis itu ini dulu nanti kalau bisa baru dirakit kita coba dulu ininya pasang belakangan kita coba dulu aja tancapkan dulu nah kita masukkan nah itu langsung putar 123 nah itu langsung bisa itu nah sekarang kita rakit lagi kita pasang ini nya Hai eh 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 kita coba dulu hai eh 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 ini bisa ini nah itu sudah berfungsi dengan baik sepitnya juga bisa tinggal ngerakit saja ini tinggal ngerakit masang kipasnya saja terima kasih selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh